Shalom teman-teman, happy sunday, apa kabarnya kalau kabar Yona sih baik? Eh sebentar lagi mau memulai nih, siapkan hati kita dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan dan berdoa. Dadah, God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Sebelum kita mulai ibadahnya, kita doa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak terima kasih atas pagi hari yang indah ini Tuhan, saat ini kami mau ikut Sunday School. Kira yang kau memberkati kami supaya kami bisa memuji engkau, kami bisa mendengarkan firmanmu dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Terima kasih telah menonton! Misi terbaru agen WV, ada seseorang yang tidak bersyukur, merasa marah dan kecewa pada orang tuanya yang sudah memberi. Terima kasih telah menonton! Duh, apa ini gimana sih? Ando kan minta mobil beneran. Kok malah dikasih mobil-mainan kayak gini? Jelek lagi, katanya apa sayang? Ya ampun, De. Dasar kamu itu gak bersyukur banget deh. Apa sih gak bersyukur? Ya kalau Nado dikasih yang bagusnya, Nado baru bersyukur lah. Tuh! Hayo Nando! Emang mobilnya jelek? Duh, mau jelek banget. Bukan mobil betulan. Terus ya ampunnya ada dua emang gitu. Pelik, gak sayang. Emang kalau dikasih mobil beneran, Nado udah bisa nyetir. Nado udah punya SIM. Itu tandanya Papa Nando sayang sama Nando. Oh gitu ya? Kalau Papa Nando kasih beneran, nanti terjadi apa-apa. Oh oke. Nando, inget gak? Miss di sekolah minggu bilang, kalau kita harus selalu bersyukur. Eh sekarang minta maaf, karena udah marah-marah. Oh iya, iya, iya. Tapi kamu siapa sih? Anggap aja, aku agent Fonny. Aku diutus Tuhan untuk menolong. Wow. Shalom adik-adik. Sudah siap memuji Tuhan? Ayo kita samankah, bangkit berdiri. Jangan lupa like. Karena kasihmu tak berkesudahan Semua yang bernafas memuji sang raja Di atas gunung dan di dalam samudera Tanahku ku angkat padamu Menyukuri rahmat yang kau ri Kakiku melempat padamu Sebab rahmatmu baru setiap pagi Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab dia baik, sebab dia baik Bawasannya untuk selamanya Kasih setianya, kasih setianya Hatiku penuh nyanyian 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 Untuk raja skala raja Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Sembala dan pujilah dia Raja skala raja Skala raja Siatlah Tuhan Tuhan Namanya Yesus 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 Oh dia Dan raja Mari kita siapkan hati Untuk memuji dan menyembah Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Yesus Untuk kebaikanmu Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu Untuk kebaikanmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesusku Terima kasih Buat anugerah Kau pri Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Shalom adik-adik Tadi kita lihat Nando Gak bersyukur ya Sudah dibelikan mobil-mobilan Sama papanya Adik-adik disini Semua bersyukur kan Kalo diberi hadiah Sama orang tua kalian Betul Kita semua harus bersyukur selalu Adik-adik tau gak Kalo Yesus itu Selalu bersyukur dalam segala keadaan? Yuk sama-sama kita simak firman berikut ini. Yesus menjalani kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur karena Yesus memiliki hati Bapak dan Yesus berjaya kepada Bapak. Yesus tidak pernah meragukan kasih Bapak dan memberikan hidupnya untuk tujuan menyelamatkan dunia. Saat keadaan baik ataupun buruk, Yesus selalu mengucap syukur. Meskipun saat pemuka agama atau orang-orang dari kota asalnya merasa iri dan tidak mau mendengarkannya, Yesus masih penuh dengan ucapan syukur kepada Bapak. Doa Yesus selalu, aku bersyukur kepadamu Bapak. Orang-orang yang jahat kepada Yesus tidak bisa melihat kebaikan dan kasih dari Bapak. Namun Yesus bersuka cita karena Tuhan memiliki rencana keselamatan yang akhirnya diketahui oleh semua orang. Orang-orang dari segala usia yang memiliki iman seperti anak kecil dan bersemangat untuk belajar tentang Tuhan. Yesus akan mengangkat beban mereka dan memberi mereka semua kelegaan. Ketika Yesus menghadapi situasi yang mustahil, Yesus tetap mengucap syukur. Pada suatu hari Yesus sedang kelelahan dan ingin sendirian. Namun orang-orang banyak berkumpul mengikutinya. Tapi Yesus tidak mengusir mereka. Melainkan Yesus terus mengajarkan kepada mereka Tentang Bapak. Orang-orang banyak ini lelah dan kelaparan. Dan diantara mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin 5 roti dan 2 ikan saja bisa memberi makan banyak ribuan orang. Tapi dalam keterbatasan ini, Yesus tetap mengucap syukur kepada Bapak. Kemudian terjadilah sebuah mujizat yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberikan makan lebih dari 5 ribu orang. Dan masih tersisa 12 bakul. Yesus tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Bapak. Sekalipun teman baiknya Lazarus meninggal, ketika Yesus sampai di rumah Maria, Martha dan Lazarus, mereka sudah sangat sedih. Bahkan Yesus pun menangis. Tapi ada satu hal yang Yesus tahu. Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus mengangkat kepalanya ke surga dan mengucap syukur kepada Bapak. Dengan suara yang bisa didengar banyak orang. Kemudian ia berkata, Lazarus keluarlah. Lazarus yang sudah meninggal selama beberapa hari. Akhirnya berjalan keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup. Bahkan di saat-saat sebelum kematiannya sendiri, Yesus percaya kepada Bapak dan mengucap syukur atas rencana keselamatannya. Pada perjamuan makan terakhir, Yesus menikmati makanan dan minuman bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat cawan anggur yang melambangkan darahnya dan mengangkat roti yang melambangkan tubuhnya. Yesus mengucap syukur, lalu membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sesudah itu, ia mengambil cawan dan berkata, Inilah daraku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Setelah Yesus mati dan bangkit kembali, ceritanya terus diberitakan. Rasul Paulus menulis banyak surat kepada gereja-gereja dan mengingatkan mereka akan kasih Bapak, kemurahan Yesus, dan hubungan yang ada antara Tuhan dan manusia. Bahkan ketika kesulitan dan kemalangan terjadi, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan hadiah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Rasul Paulus berkata, Nah adik-adik, sekarang kita semua sudah mengerti bahwa Yesus pun mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tadi kita sama-sama belajar, Yang pertama, Yesus ditolak oleh pemimpin agama, orang-orang dari kampung halamannya, dan bahkan dari seluruh kota yang menolaknya. Namun Yesus tetap mengucap syukur. Yang kedua, ketika Yesus harus memberi makan ribuan orang hanya dengan lima roti dan dua ikan, hal yang tampaknya mustahil, tapi Yesus mengucap syukur. Dan mujizat yang luar biasa terjadi. Yang ketiga, ketika Yesus harus disalibkan. Yesus tetap percaya kepada rencana keselamatan. Yesus tetap mengucap syukur dan berserah kepada Bapak sampai saatnya ia mati di kayu salib. Amin. Yuk mari adik-adik kita berdoa. Bapak terima kasih atas firmanmu yang sungguh indah buat kami. Berkatilah kami Tuhan supaya bisa melakukan firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang baik. Saat ini Tuhan kira yang kau memberkati persembahan yang mau kami berikan Tuhan. Kira yang kau berkati supaya persembahan ini bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya sama-sama katakan amin. Eits jangan kemana-mana dulu adik-adik. Habis ini kita mau aktivitas sama-sama. Yuk kita aktivitas ya. Halo madik-adik. Minggu ini yuk bikin aktivitas bersama dengan Miss Well. Nah bahan-bahan yang kita butuhkan di minggu ini juga gampang. Kita butuhkan kertas origami, kita butuhkan juga kertas buffalo. Di sini Miss punyanya warna pink. Tapi kalau adik-adik punya warna lain, adik-adik juga bisa pakai kertas buffalo yang kalian punya. Nah Miss juga sudah siapkan gunting, sudah siapkan juga double tape, dan juga sudah siapkan ballpoint. Nah pertama-pertama kita mau ambil kertas origami-nya. Di sini Miss contohkan ambil warna merah. Nah kita mau gambar lingkaran. Terus kita mau potong lingkarannya. Nah adik-adik, kalau kalian belum bisa pakai gunting, kalian harus minta tolong sama orang tua atau kakak kalian, supaya kalian tidak kenapa-kenapa tangannya. Nah contohnya gini aja. Miss juga sudah ambil warna kuning. Nah untuk apa sih ini? Kita mau bikin bunga. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita buat lingkarannya. Terus kita buat helai-helai daun di bunganya pakai yang warna kuning ini. Kalian bisa gambarin, terus kalian potong untuk bisa melingkari lingkarannya ini. Jadi ke bentuk-bentuk bunganya. Nah bentar lagi Miss mau bikin daunnya. Nah di sini Miss kepingin daunnya warnanya merah muda. Jadi Miss mau pakai bufalo yang warna pink. Nah Miss mau gambar bentuk daun. Miss mau gambar dua aja. Nah misalkan contohnya seperti ini. Nah kita mau sama-sama gunting bentuk daunnya ini. Nah Miss ingatkan lagi ya, buat adik-adik yang belum pintar pakai gunting, Ayo minta tolong sama orang tua atau minta tolong sama kakak kalian. Jadi supaya kalian dibantuin nih. Guntingnya bisa lebih rapi dan kalian juga tangannya nggak luka. Nah sebentar lagi Miss sudah selesai nih gunting daunnya. Nah kalau sudah selesai, Kita mau tempel double tip di belakangnya daunnya ini. Kita tempel satu aja di bagian bawah. Nah kalau sudah yuk kita lepasin double tipnya pelan-pelan aja. Kita mau tempel di belakang gini. Nah sudah kelihatan? Ini kan kayak ada daunnya. Nah karena tadi Miss bikin dua, Kita mau bikin daunnya ada dua. Nah kalian mau tempel di sebelah mana boleh aja. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di bawahnya. Tapi Miss kayaknya mau tempelnya di sini aja deh. Nah ketika sudah jadi, Kita mau tuliskan. Seperti firmannya hari ini tentang Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Kita juga harus bisa mengucap syukur. Nah di sini, Miss mau kasih judulnya di tengah-tengah bunganya. Tulislannya adalah gift text. Atau artinya mengucap syukur. Nah kita mengucap syukur itu kepada siapa sih? Mengucap syukur bisa kepada Tuhan tentu. Kita tuliskan di sini, Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sama siapa lagi sih? Kita bersyukur sama orang tua kita. Nah selain bersyukur sama orang tua kita mengucap syukur untuk siapa sih? Untuk teman-teman yang baik dalam kehidupannya kita kan? Nah kita bisa tuliskan di sini friends. Itu artinya teman-teman kita. Nah kita bersyukur untuk apa lagi? Untuk kesehatan kita. Nah kita bisa tulis di sini. Kita tulisnya health. Artinya kesehatan. Nah apakah kita bersyukur hanya untuk itu-itu aja? Enggak dong. Kita juga bersyukur untuk hal-hal yang baik. Dan juga hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi di sini Miss mau tulis good and bad. Nah kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan dan untuk segala sesuatu. Nah aktivitas hari ini sampai di sini aja. Mudah sekali bukan? Yuk adik-adik Miss tunggu ya kalian bikin aktivitas yang sama. God bless you. Bye bye. Adik-adik yuk kita sama-sama angkat tangan ya. Kiranya berkat dari Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat menikmati. Selamat menikmati.